Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Den Bagose Channel, semoga kalian selalu sehat, sebelum mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1833 Raja Rempah Kamu masih punya muka untuk meneleponku? Dengan suara sedingin es dan sedikit getaran, wanita yang melanglang buwana di pantai timur Madagaskar ini, pada saat ini, pertahanan di dalam hatinya sudah jebol. Umur 38 tahun, wanita lajang terkaya ke-9 di dunia versi Forbes. Raja Rempah Madagaskar Seluruh rempah jempor dan ekspor Madagaskar, hampir semua berada di tangannya, seorang wanita yang berdiri di atas dunia rempah. 20 tahun yang lalu, namanya yang indah bergema di seberang selat, dan tidak ada yang tidak mengenalnya, hari ini, nama siluman Tiffnya bahkan membuat panik para bajak out di atas laut. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya Tiffany, pokoknya. Selama 20 tahun, putri yang telah mewarisi bisnis ayahnya itu telah menjatuhkan semua pesaingnya, dan berdiri tegak di Madagaskar, menjadi andalan pendukung produk domestik bruto menengah seluruh negeri. Di Madagaskar, keberadaannya bagaikan dewa. Aku di Samoyed Islands, kata Bayerkin sambil tersenyum masam. Wanita itu menutup telepon, matanya sangat berbinar. Setelah 20 tahun menunggu, dia akhirnya berhasil menunggu panggilan telepon. Wajahnya sangat menawan, mata biru air dan sebening kristal. Meski usianya 38, wajahnya masih ditutupi dengan kolagen yang licin. Dibandingkan dengan gadis berusia 20 tahun, itu lebih terawat. Kulit yang bahkan bisa sobek jika ditiup itu seperti bayi, dan wajah cantik itu akhirnya menunjukkan senyuman tipis saat ini. Pelayan di sebelahnya bahkan lebih kaget. Dia telah melayani tuannya selama lebih dari 10 tahun, dan dia belum pernah melihat sisi yang begitu menyentuh. Besiaplah, pergi ke Samoyed Islands, panggil semua kapal. Kali ini, aku ingin membuatnya bahkan punya sayap pun tidak akan bisa melarikan diri. Bibir merah wanita itu dengan ringan terbuka, dan suaranya berkata dengan datar. Saat ini, semua sirene pelabuhan di pantai timur dan barat berbunyi, menuju Samoyed Islands. Thomas Kinn, Cherry Sier, dan Dilanya, di Samoyed Islands, mulai mencari terus-menerus, tetapi setelah lama mencari, mereka tidak mendapatkan petunjuk apapun. Meski orang-orang dari tiga bintang datang ke sini, juga pasti tidak akan membuat ramai, semua orang tahu bahwa mereka akan berhati-hati dan diam-diam mencari teman mereka. Inilah yang membuat Thomas Kinn sangat tertekan, tetapi juga tidak ada cara lain. Bahkan Dilanya pun hanya bisa menemukan sampai tempat ini, sedangkan untuk menjelajah lebih dalam hanya bisa mengandalkan Thomas Kinn sendiri. Thomas Kinn dan Cherry Sier lelah dan berkeringat, mereka mencari beberapa pulau berturut-turut, tetapi semuanya kembali tanpa hasil, tidak ada berita apapun tentang pendaratan. Pada saat ini, Bayer Kinn juga sudah mengikuti, melihat Thomas Kinn yang tidak berdaya, dia sudah tahu hasilnya tanpa bertanya. Tidak mungkin menemukannya seperti ini. Thomas Kinn tersenyum pahit. Ya, jika kita terus mencari seperti ini, bagaikan mencari jarum ditumpukan jerami, tapi apalagi yang bisa kita lakukan jika kita tidak mencari seperti ini. Tak berdaya, Cherry Sier mengangkat bahu dan berkata, Dilanya bahkan lebih linglung, dia sepertinya hanya peduli menikmati pemandangan. Senior, apa Anda punya cara? Cherry Sier menatap Bayer Kinn, dengan sedikit harapan di matanya, bagaimanapun, Bayer Kinn adalah ayah dari Thomas Kinn, dan dia dan orang tiga bintang pernah bersinggungan dan bahkan pernah bertarung satu sama lain. Aku juga tidak tahu, kita lihat saja nanti bagaimana. Bayer Kinn tertawa dan berkata, mengandalkan kekuatan mereka untuk mencari orang tiga bintang memang tidak realistis. Meski Madagaskar tidak sebesar negara Huasia, luasnya ratusan ribu kilometer persegi, apalagi Samoyed Islands dekat dengan laut dan sangat terpencar, terlalu sulit jika ingin menemukan orang tiga bintang. Mereka lemah dan sendiri, dan memang sangat pasif ketika mereka datang ke sini sendirian, tetapi. Masalahnya sudah seperti ini, mereka tidak punya pilihan. Tut, tut, tut. Si Renee keras bergema di atas laut dan lautan sekitarnya, ombak naik turun, dan di kejauhan, kapal-kapal besar datang mendekat dari jauh. Mengapa ada begitu banyak kapal? Mereka semua sepertinya menuju ke arah kita. Thomas Kinn mengerutkan kening, puluhan, tidak, ratusan kapal besar, seperti gunung dan laut, memotong angin dan ombak, datang mendekat, memberi orang rasa tertekan yang besar. Bab 1834 hanya kerinduan yang paling merusak. Ya, si Renee yang sangat kencang, apakah ini tidak terlalu banyak? Perkiraan konservatif, akan ada ratusan kapal besar. Bahkan Cerise pun terkejut, dan ombak di sekitarnya menjadi semakin deras, seperti raksasa yang tak terhitung jumlahnya bergelombang. Ditekan oleh kekuatan besar, gelombang bergulir, dan kekuatan tekanan itu Cerise sangat tertekan, apakah ini tidak terlalu mengejutkan? Ada banyak kapal pesiar, kapal penumpang, kapal kargo, yah, kapal penumpang, dan kapal nelayan, datang dari segala arah dan mengelilingi seluruh Samoyed Islands. Jika dilihat, sungguh luar biasa. Tapi selain perahu kecil mereka, tidak ada orang di sekitar, jadi tekanan ini setara dengan langsung menekan badan mereka, mana bisa seperti ini? Ada apa? Begitu banyak perahu, apakah kita menyinggung seseorang? Atau kita membuat marah penduduk setempat karena telah melanggar aturan mereka? Thomas Kinn berkata dengan suara yang berat, menghadapi kelompok dengan perasaan menindas mengerikan yang tiba-tiba ini, hatinya penuh dengan depresi. Orang-orang tiga bintang tidak ditemukan, sekarang mereka mungkin harus dikejar oleh penduduk setempat sampai tunggang langgang. Kapal pesiar dan kargo ini tak terhitung jumlahnya dan begitu mengancam, tidak seperti sedang bercanda. Situasi sebesar itu benar-benar memberi mereka cukup muka, mereka benar-benar terkepung di tengah kapal-kapal ini, lemah dan tak berdaya. Tut. Sebuah kapal putih besar, menerjang ke depan, sangat indah, beberapa kali lebih besar dari yak biasa, terlihat seperti kapal pesiar kecil. Sosok ramping dengan gaun ungu perlahan muncul di mata Thomas Kinn dan yang lainnya. Di bawah matahari, di atas gelada, wanita berbaju ungu, tinggi dengan kaki ramping mengjulang, memakai kacamata hitam, tapi masih bisa melihat wajahnya yang cantik, seperti Dewi yang tidak tinggal di dunia, berdiri dengan tegak. Dengan latar belakang matahari, bahkan terlihat lebih mulia dan anggun, sangat bergaya penguasa wanita. Ini terlalu cantik, bukan? Dilanya bergumam, bahkan Cherry Sia pun merasa sedikit malu, wanita ini begitu halus, dan sangat cantik, membuat wanita manapun merasa cemburu. Titanic. Cherry Sia memandang kapal. Pesiar besar itu dan bergumam, banyak kapal pesiar dan kargo di sekitarnya yang mengantarnya. Bayer Kinn, kamu akhirnya bersedia datang menemuiku. Wanita itu saling memandang dari kejauhan, sudut mulutnya sedikit terangkat, suaranya seperti burung, lembut dan menyenangkan, tetapi membawa sedikit rasa dingin. Saat itu, semua orang terpana, terutama Thomas Kinn, dia tidak pernah menyangka wanita ini ternyata datang menemul ayahnya, Bayer Kinn. Hah, apa-apaan ini? Thomas Kinn masih belum tersadar, apa kemampuan ayahnya sehingga wanita ini yang terlihat hanya beberapa tahun lebih tua dari dirinya, mengapa dia bisa sampai menunggu ayahnya di sini? Postur yang angku itu membuat orang mundur, menatap Thomas Kinn dan yang lainnya, tetapi dia tahu bahwa tatapan wanita ini pada akhirnya jatuh pada ayahnya. Apakah ini pertemuan antara kekasih lama? Wajah Thomas Kinn sedikit muram, sorot mata tegas dan membara wanita itu sudah menjelaskan segalanya. Di matanya, hanya ada ayahnya, wanita ini seperti serigala dan harimau, yang tampak akan menelan ayahnya, Tiffany, lama tidak bertemu, L. Bayer Kinn menghela nafas, dia membagi layarnya dan melihat air mata berkilauan di mata Tiffany. Dasar pembohong, aku telah menunggumu selama 20 tahun. Tiffany mengepalkan tinjunya dengan erat, mata indahnya berbinar dan air mata mengalir. Bahkan Thomas Kinn pun sedikit tercengang, sepertinya ini adalah satu lagi hutang cinta ayahnya yang lain. Bayer Kinn tersenyum pahit, sorot matanya tulus. Tiffany sudah 20 tahun bagaikan sehari, hanya ada kasih sayang di matanya. Lagu perpisahan, tahun-tahun itu panjang, hanya penyakit rindu yang paling merusak. Terima kasih telah menonton!